Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, mama tamu buat bolu kojo kukus Nah, mau tocorabuatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen, channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci, saya gunakan wok pan star pan 5 in 1 dari Stain Cookware Masukkan 250 gram gula merah Sebelumnya gula merahnya sudah saya potong kecil-kecil Supaya lebih cepat larut Masukkan 2 lembar daun pandan Setengah sendok teh garam 2 sendok makan gula pasir 900 ml santan kekentalan sedang Nyalakan api sedang Masak hingga mendidih dan gula merahnya larut Sambil terus diaduk agar tidak pecah santan Kompor yang saya gunakan Kompor IN100 TINUS Ini adalah kompor induksi terbaru dari Mito Kompornya ini super tipis Ketebalannya cuma 1,5 cm Ukurannya nggak begitu besar Sehingga tidak membutuhkan tempat yang luas ya Desainnya cantik banget dan estetik Permukaannya terbuat dari gelas keramik Jadi nggak mudah kegores Otomatis mendeteksi panci induksi Hemat energi dan sangat praktis Ada 9 pilihan level panas Cukup memutar knop Kompor sudah bisa langsung digunakan untuk memasak ya Nah ini udah mendidih dan gula merahnya udah larut Matikan api kompornya Diamkan sebentar hingga dingin Atau minimal hingga hangat ya Saring larutan gula merah agar terpisah dari ampasnya Siapkan loyang Saya gunakan loyang diameter 20 cm Olesi loyang dengan minyak goreng Diolesinya tipis-tipis saja Siapkan wadah Masukkan 4 butir telur Setengah sendok teh vanila 400 gram tepung terigu Saya gunakan tepung terigu pro sedang Lalu masukkan larutan gula merah yang telah dingin Kemudian aduk hingga tercampur rata Masukkan 80 gram margarin yang telah dilelehkan Lanjut aduk hingga tercampur rata Saring adonan jika dirasa masih ada adonan yang bergumpal Kemudian aduk lagi adonan hingga tercampur rata Tuang adonan ke dalam loyang Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Dan ini air kukusannya sudah mendidih Untuk mengukus bolunya Saya gunakan Platinum Pressure Walk dari Stain Cookware Jadi ini panci semi presto Memasak 30% lebih cepat ya Jadi hemat gas Selain untuk mengukus Pancinya ini juga bisa buat menggoreng, menumis, dan lainnya Diameter panci dan kukusannya besar Maut masuk loyang Diameternya 32 cm Kukus sekitar 45 menit Atau hingga bolunya mateng Gunakan api sedang Setelah sekitar 45 menit dikukus Bolunya sudah mateng Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan Diamkan hingga bolunya dingin Baru keluarkan bolu dari loyang Setelah bolunya dingin Keluarkan bolu dari loyang Sisir bagian pinggiran loyang Potong bolu Dan bolunya siap untuk disajikan Ini dia Bolu kojo kukus Sebelah merahnya Kelihatan ini Hasilnya cantik banget Jadi setelah yang dipanggang Bolu kojo juga bisa dikukus ya Kelihatan ini Teksturnya padat Dan ini lembut banget ya Dari patahannya berasa Kalau kuenya ini lembut banget Bismillah Rasanya enak banget Mantep Bolu kojonya ini super lembut Legit dan gurih Manisnya pas Rasanya gak kalah enak Dengan yang dipanggang Cocok buat camilan di rumah Atau buat ide jualan Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya